Servo AC Servo AC biasanya dikonfigurasi menggunakan dua perangkat. Perangkat pertama adalah penguat servo, yang merupakan unit kontrol, dan yang satu lagi adalah motor servo, yang merupakan unit penggerak dan deteksi. Namun, servo AC tidak dapat berfungsi hanya dengan penguat servo atau motor servo saja. Diperlukan juga sebuah pengendali yang memberikan perintah. Meski ada pengecualian, sistem servo AC biasanya dikonfigurasi dengan tiga komponen tersebut. Pengendali mengirim instruksi ke penguat servo. Setelah menerima instruksi, penguat servo kemudian merelai informasi ini ke motor servo, yang kemudian memberikan kekuatan penggerak sesuai dengan instruksi. Motor servo juga dilengkapi dengan engkoder, yang berfungsi sebagai detektor untuk mendeteksi posisi saat ini dan merelai informasi ini ke penguat servo. Penguat servo membandingkan nilai instruksi itu dengan nilai saat ini, sebagaimana dibaca oleh engkoder, dan kemudian mengeluarkan instruksi yang telah dimodifikasi untuk meminimalkan perbedaannya. Ini dikenal sebagai kontrol umpan balik. Bukan sekedar untuk mengirim instruksi, kontrol umpan balik ini memungkinkan servo AC untuk terus memodifikasi instruksi sesuai dengan hasil aktual untuk meminimalkan perbedaan. Beginilah cara servo AC dapat memberikan kontrol yang tepat. Sekarang saya ingin memberikan pengenalan singkat tentang berbagai jenis motor servo. Sebagian besar dari Anda mungkin memikirkan tentang motor seperti motor rotari seperti ini. Motor servo rotari akan menjadi fokus kursus ini. Jenis motor lain antara lain motor servo linier yang dikonfigurasi dengan motor yang membentang di sepanjang permukaan datar, dan motor penggerak langsung yang terlihat mirip dengan motor servo rotari. Pastikan pilih jenis motor servo yang tepat untuk konfigurasi sistem saat menerapkan servo AC.